selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lutfi Apriyani NIMI 1A 114076 Dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Di sini saya akan memanfaatkan struk Struk adalah penyakit kardiovaskuler yang terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah arteri di otak yang tersumbat atau pecah Menurut data hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 memaparkan bahwasannya struk merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia Dalam jumlah 15,9% dari proporsi penyebab kematian tertinggi di Indonesia Ada dua jenis struk yang pertama struk ischemic dan struk hemorrhagic Setiap tahun ada 15 juta orang mengalami struk dan 88% diantaranya tergolong struk ischemic struk ischemic terjadi karena adanya penyembatan aliran darah sehingga aliran darah ke otak terhambat secara tiba-tiba Terima kasih telah menonton! Struk hemorrhagic terjadi ketika pembuluh darah di otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir dan mengisi rongga-rongga jaringan otak serta merusak jaringan otak di sekitarnya terima kasih telah menonton! Tanda-tanda terkena Struk gemelorg harandat Tanda-tanda terkena números rutin minggu nottikal rajin energi terjadi ketika adanya kenyataan yang terjadi kupa Tiba-tiba, kehilangan penglihatan menjadi gelap dan kabur, terutama di salah satu mata. Hilangnya kemampuan bicara, kesulitan berbicara, atau kesulitan memahami pembicaraan. Dan yang terakhir, sakit kepala yang hebat secara mendadak, tanpa penyebab yang jelas. Untuk mencegah stroke, yaitu dengan menyingkirkan faktor resikonya. Faktor resiko penyebab stroke, yaitu ada dua. Pertama, tidak dapat dikendalikan. Dan yang kedua, yaitu dapat dikendalikan. Yang tidak dapat dikendalikan, yaitu usia atau jenis kelamin. Dan yang dapat dikendalikan, yaitu seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, keadaan kolesterol darah tinggi, dan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Cara mencegah stroke, yaitu bisa dengan olahraga dan pola hidup sehat. Jangan makan makanan yang berlemak dan mengandung banyak gula. Pola hidup sehat dapat kita terangkan dengan olahraga yang teratur. Ayo, kenali stroke sejak gini. Karena Indonesia sehat, Indonesia tanpa stroke.